Al-Fatihah Dijelaskan dalam suatu riwayat Bahwasannya Allah SWT telah menciptakan manusia dari tanah liat Yang mana dari tanah liat tersebut Allah telah membentuk menjadi bentuk yang sempurna Namun apakah ada yang tahu? Di saat itu pun setan merasa penasaran Hingga ia mendekati manusia tersebut dan memukul-mukulnya dengan kuku jarinya Dan yang terjadi terdengarlah suara bahwasannya di dalam itu tidaklah terdapat apapun Rasa penasarannya tidak cukup sampai waktu Hingga akhirnya dia pun menemukan sebuah pintu Yang mana pintu tersebut adalah pintu yang terbuat dari besi Pintu tersebut adalah pintu yang tidak bisa oleh setan masuki Hingga akhirnya setan pun mengetahui bahwasannya pintu tersebut adalah pintu hati Namun disebabkan pukulan tersebut goresan dari kukunya telah mengalirkan api ke dalam tubuh manusia Hingga diriwayatkan bahwasannya Tersulutlah darah manusia Yakni dari golongan wanita Dan menyebabkan adanya api yang menyerah ke dalam tubuh tersebut Hingga kita pun mengetahui bahwasannya Mengapa kita memiliki sifat yang mana sifatnya itu bisa disamakan dengan sifat setan Ya karena pasti itu adalah dari goresan yang diawali dari penasarannya iblis Namun apakah kalian tahu sesungguhnya hati adalah pemimpin dari semua anggota tubuh kita Hingga diceritakan bahwasannya hati haruslah bisa diimbangi dengan akal kita Diriwayatkan pula dalam kisah yang lain Bahwasannya biji kalong manusia adalah perahu dayuk Yang mana entah itu mau dari raja ataupun dari orang miskin Pastilah ia tidak akan kuat dengan adanya terjalan ombak yang akan datang Yang memungkinkan kita untuk memakai akal kita Hingga diriwayatkan bahwasannya Akal adalah sesuatu yang paling penting yang kita gunakan dalam keseharian kita Namun pendapat tersebut adalah salah Karena jika suatu bencana telah kita hadapi dengan akal kita Apakah yang akan kita lakukan? Pastilah adalah sebelas kasihan, kesal, ataupun yang lainnya Sehingga kita pun akan melebatkan hati kita Dikisahkan pula jika demikian bahwasannya hati dan akal adalah sesuatu yang ditempatkan dalam posisi yang berbeda Namun jika kita bisa mendapatkan kesimpulan dari cerita tersebut Ini membuktikan bahwasannya hati dan akal adalah sesuatu yang harus kita setiwadahkan Dengan hal tersebut Ini membuktikan bahwasannya kita sebagai manusia memiliki tugas yang besar Yakni bisa menyimbangkan akal dengan hati kita Hingga pada suatu saat jika kita telah menyelesaikan sebuah masalah yang mana masalah tersebut kita selesai dengan akal Maka hendaklah dihiringi dengan hati kita Karena telah dijelaskan bahwasannya hati pun pemimpin kita Dalam Al-Quran disebutkan bahwasannya Jika kita memiliki penyakit hati maka Allah pun memberikan obatnya Dalam Al-Quran surat Ar-Rat ayat 28 yang berbunyi Yang mana dari ayat tersebut dijelaskan bahwasannya Jika kita memiliki penyakit hati entah itu gelisah, sombong, dengki, atau apapun Allah telah memberikan obatnya kepada kita Yakni dengan kita menginginkan Allah Dan kita akan merasakan tentram Dengan begitu marilah kita hiasi hati ini dengan sesuatu yang positif Salah satunya dengan berpikir kepada Allah Yakni jangan pernah melupakannya Karena jika engkau mengetahuinya Sungguhnya Allah selalu dekat dengan kita Namun jika engkau merasa Allah itu jauh Maka Allah akan menjauh dari kita Suatu kalimat yang ingin saya sampaikan Yakni berceminlah untuk kehidupan kita Karena kita masih punya masa depan kita Hiasilah dengan harapan Semoga semuanya berjalan dengan sempurna Mungkin cukup sekian dari saya Mohon maaf atas kesalahannya Wabilahi taufiq wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh